kabar kami baik baik berbukti ya teman seru ya berbahasa baku tuh sulit loh tekanan dari dalam diriku dan pikiranku sendiri seperti apakah bisa aku mengelangkan karakter Gali itu sampai ada satu saat aku sampai menangis ya dan sempat terpikir untuk aduh ini belum teman seru si JV selamat datang di Ngobrol Seru bareng Kes Gita Cinta dari SMA pembawaannya kalem sekali Kak karena kita mengikuti filmnya sulit loh ternyata bahasa baku bukan kalem kamu tadi ada yang mengeluarkan kata-kata kalem iya kalem biasanya eh ini boleh susah susah banget teman seru si JV kita harus tepuk tangan untuk saya dan Trili karena susah banget ternyata untuk Genzi kayak gua untuk bisa ngomong sebaku mereka bagaimana kabar kalian terima kasih udah main ke si JV terima kasih baik terima kasih baik terima kasih baik sekali terima kasih udah dateng udah main kesini si JV oh iya saya ini debutnya betul kalau Prili udah sering sama gua ngobrol sekarang gua mau nanya sama Yesaya ini Yesaya ini di si JV itu selalu pertanyaannya nggak template pokoknya dari tempat lain oke baik berbukti ya teman seru ya sulit loh berbahasa baku tuh sulit loh ya saya pertanyaan pertama buat Yesaya nih lagi dimana lagi ngapain waktu di contact Yesaya kamu jadi Gali waktu itu saat dikabarin saat dikabarin saat dikabarin tentang tentang Gita Cinta dari SMA aku lagi di kamar belum mandi masih belum beraktifitas dan disitu manajer aku nanya kamu bisa kapan untuk untuk casting sebagai Gali untuk Gita Cinta dari SMA itu lagi di rumah jadi lagi di rumah lagi belum mandi dikabarin shooting eh casting casting oke Prili ingat ya saking banyaknya nih Whatsapp Whatsapp yang masuk menumpuk bisnis semua isinya pada saat itu saya lagi berproses shooting untuk sebuah series ya terus tiba-tiba manajer saya melfon ada kabar kamu ditawari untuk menjadi Ratna di Gita Cinta dari SMA lalu saya bilang oh ya sudah sudah fix atau ada kandidat lain sepertinya mungkin ada kandidat lain tapi kamu boleh baca scriptnya terlebih dahulu akhirnya saya bawa pulang scriptnya lalu saya baca dan saya mengabari orang tua saya saya dapat script Gita Cinta dari SMA karena mau di remake dan saya ditawari untuk berperan sebagai Ratna lalu tiba-tiba mereka heboh sekali dan nyuruh saya untuk melakukan segala macam cara untuk bisa main di Gita Cinta dari SMA jadi waktu itu lagi shooting series dan lagi baca script lain sebenarnya tapi harus membagi pikiran untuk script yang baru ini gitu ya betul terus tadi Prilly mention keluarga juga ayo lakukan segala cara supaya dapat perannya gitu betul apa sih challenge-nya film ini buat kalian berdua jadi dulu kita tanya ke Prilly challenge-nya apa sih? challenge-nya adalah kita terlibat di dalam sebuah film yang sudah melegenda dan viral pada masanya pada tahun 80-an karakter Ratna juga sudah sangat legendaris makanya nama Ratna itu selalu disebut-sebut hingga saat ini disebut di film, disebut di lagu, disebut di puisi Gali dan Ratna itu ibarat Romeo and Juliet versi Indonesia jadi itunya saja sudah berat lalu tiba-tiba pas saya baca scriptnya dan saya tanya ke Suradara film ini tetap berlatar tahun 80-an jadi bukannya dibikin modern modern itu yang bikin sulit bagaimana saya bisa menghidupkan kembali karakter Ratna dan berakting seperti remaja tahun 80-an yang saya saja belum lahir iya saya karena ini debut film pertamanya saya pasti jawabannya bagus nih baik-baik kalau sudah boleh dijawab? boleh silahkan kalau aku kesulitannya pertama-tama itu sama seperti yang Prilly bilang ya karena kita cinta dari SMA itu memang sudah melekat di angkatan 80-an ke atas dan aku yakin pasti di saat ada remake-nya itu pasti akan ada perbandingan ya kan akan dibandingkan kita cinta dari SMA tahun 80 dan yang tahun 2023 itu tentu saja menjadi kesulitan karena pertama kesulitan eh teknikal dari seorang pemain yang kedua adalah emosionalnya aku sendiri karena eh tekanan sekaligus sekaligus juga nubrah untuk aku bisa memerankan karakter Gali tapi tidak bisa dibohongi banyak sekali tekanan yang mungkin orang lain itu tidak tidak kasih ke aku ya tapi tekanan dari dalam diriku dan pikiranku sendiri seperti apakah bisa aku memerankan karakter Gali itu sampai ada satu saat aku sampai menangis ya dan sempat terpikir untuk aduh ini belum belum terlambat untuk bilang tidak siap gitu tapi tapi tidak bisa gitu loh karena ya aku udah dipercayakan dan pastinya itu aku percaya itu sudah jalannya dan akhirnya ya ya aku coba menjalankan dengan baik ya dan ya eh aku berharap aku sebagai Gali 2023 dapat masuk mewakilkan Gali yang sudah ada dulu dan bisa menyampaikan kisah cinta kami Gali dan Pak masuk masuk bener kan sebagai pemain debut jawaban ya saya bagus eh kembali ke kalimat terakhirnya ya saya tadi supaya orang bisa ngerasain kemistrinya kalian gitu cintanya kalian gitu kalian sebelumnya udah pernah ada terlibat project bareng atau nongkrong bareng gak sih? belum pernah belum pernah dan sampai saat ini juga kita tidak pernah nongkrong bareng sebuah jawaban jujur yang tidak akan kita edit nah terus gimana ngegabunginnya gimana? tidak tahu ya kalau saya itu tidak pernah merasa jalan di luar shooting itu akan mempengaruhi kemistri kita saya tidak pernah merasa itu mempunyai impact yang besar karena yang mempunyai impact besar terhadap kemistri adalah trust kepercayaan kita harus percaya sama lawan main kita saya percaya kalau ya saya bisa merepresentasikan karakter Gali dengan baik sehingga apapun yang dia lakukan di saat take ya saya akan meresponnya sebagai ratna gitu sehingga kemistri itu akan hadir dengan sendirinya dan juga ketika kita istirahati lokasi shooting kita pasti banyak diskusi soal apapun itu soal hidup kita banyak bercanda jadi sebenarnya tidak perlu nongkrong di luar shooting atau di luar proyek untuk membangun kemistri cukup trust percaya sama lawan main dan di saat kita break ya kita luangkan waktu untuk berdiskusi gitu kembali ke Yesa ya dengan jawaban yang pasti pecah lagi gimana Yesa ya iya jujur saja saat pertama kali tahu lawan mainnya adalah adalah seorang Frilly Tentu saja siapa yang tidak kaget ya seperti wah bagaimana cara masuk agak sulit gitu kan karena pertama-tama pas aku ngeliat Frilly tuh waduh Frilly nih masuknya gimana ya lewat kiri tutup lewat kanan tutup cuma seiring berjalannya waktu ternyata Frilly adalah pribadi yang sama konyolnya dengan saya dan akhirnya kita kemisi itu terjalin terjalin begitu saja gitu dari bercanda tadi ya hal-hal kecil yang sebenarnya bukan bukan memang kita bertujuan kayak ah gue pengen ini ah ngobrol biar biar blend gitu tapi ternyata ya terjadi begitu saja karena sama konyolnya ternyata wow ini kita sih pengen ini nunjukin konyolnya mereka berdua di lokasi shooting tapi gak usahlah kita langsung terakhir aja kali ya kita langsung ke pertanyaan terakhir di fast forward gitu editingnya adegan favorit masing-masing di film ini boleh pokoknya spoiler boleh kita tayangnya nanti kita tayangnya langsung ya iya dong iya iya betul betul yaudah gak boleh spoiler adegan atau adegan kita bisa pilih adegan favorit yang sudah di spill dit trailer oke kalau aku adegan favoritnya itu eh malah di saat jadi di trailer itu ada kalau kalian lihat aku ya aku sendiri itu teringat-ingat terus di bagian dimana mama ratna itu bilang stop sini itu sampai tangannya gemeter kan itu itu tapi tidak ada kamu disitu tidak ada aku tapi kamu suka itu iya karena di saat itu kayak aku seperti melihat suasana yang ada disitu kompleks ya karena disitu ada banyak castnya dan penyebab dari konflik yang ada disitu itu konflik yang besar untuk untuk di dalam film keseluruhan filmnya filmnya dan itu juga salah satu konflik yang ngebangun konflik yang setelah-setelahnya jadi dan disitu pun ada adegan yang Prilly pun bilang sebenarnya Om Dwi Sasono itu gak seharusnya melakukan sesuatu tapi disitu dia melakukan sesuatu betul yang membuat Prilly itu sampai kayak Prilly Tante Unique itu ternyata memang keluarnya natural banget karena dia merahasiakan improvisasinya itu jadi dia sudah janjian sama art sama kru yang di belakang layar gitu nanti saya akan out frame ya mengambil sesuatu terus infram lagi tapi gak ada yang tahu jadi mungkin Pak Monti juga gak tahu jadi pas adegan itu tiba-tiba dia out frame lalu kita loh kok out frame out frame dari kamera kemana dia tapi kita karena tidak di cut jadi kita nunggu abis itu tiba-tiba dia balik lagi membawa sesuatu yang membuat saya sangat takut jadi saya langsung langsung nangisnya lebih kejar lagi dan itu jam 3 pagi jadi walaupun sudah jam 3 pagi tapi rasanya tuh adegan itu energi kita banyak banyak sekali gitu emosi kita banyak sekali sampai bisa terluap kayak gitu berarti Prilly setuju sama ESI ya? itu adalah scene favorit kalian berdua ya? nanti mungkin kalau sudah tayang kita boleh bocorin kali ya? ya boleh ada apa sih sebenarnya? ada apa sebenarnya? bisa komen di bawah terima kasih teman-teman dari Gita Citna dari SMA ada Prilly ah udah capek nih pake base sama aku boleh ya? siapa saya? ah udah sampai terima kasih udah ngobrol-ngobrol ini sekarang mereka mau siap-siap mau galak premiere kita mau apalagi Tata? teman seru CGV hai teman seru CGV aku Prilly aku ya saya jangan lupa nonton Gita Cinta dari SMA tanggal 9 Februari di Biosco berdua ajak semua teman-teman kalian maaf-maaf kalian untuk bernostalgia di masa-masa SMA di masa-masa waktu tidak ada istilah toxic relationship dan insecure ya? coba kita berbunga-bunga lagi dengan Gita Cinta dari SMA jangan lupa nonton! bye!